Surga adalah genjaran yang dijanjikan Allah bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa Terdapat tiga amalan yang dilakukan manusia ketika hidup di dunia sehingga dia masuk surga tanpa dihisap Dalam hadis riwayat Asma, Rasulullah bersabda Aku mendengar Rasulullah bersabda pada hari kiamat, semua orang akan dikumpulkan di suatu tempat Suara yang diumumkan malaikat pasti akan terdengar semua orang, malaikat mengumumkan Dimanakah orang yang selalu mengingat dan memuji Allah dalam keadaan senang atau susah Mendengar pengumuman itu, sekelompok manusia berdiri dan masuk surga tanpa dihisap Lalu malaikat akan mengumpulkan lagi dimana orang yang sibuk beribadah pada malam hari dan menjauhkan diri dari tempat tidurnya Sekelompok manusia bangun dan masuk surga tanpa dihisap Kemudian malaikat mengumumkan lagi dimana orang yang berdagang dan jual belinya tidak melalaikan dari mengingat Allah Lalu sekelompok manusia bangun masuk surga tanpa dihisap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!